Kisah singkat Nabi Ismail alaihi salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah salah satu cerita penting dalam sejarah para nabi Terutama karena ia merupakan putra Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ibu Hajar Ismail dikenal sebagai sosok yang sangat patuh kepada Allah Dan berperan besar dalam sejarah bangsa Arab serta pembangunan Ka'bah Bangunan yang merupakan Qiblat bagi umat Islam di seluruh dunia Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar dianugerahi Ismail Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail Ke sebuah lembah tandus di Mekah Saat itu tempat tersebut tidak berpenghuni dan kering Tempat yang sama sekali tidak layak untuk dihuni Namun Nabi Ibrahim harus meninggalkan mereka disana atas perintah Allah Dalam kepercayaan yang mendalam Hajar bertanya kepada Ibrahim Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab Ya Dengan penuh keyakinan Hajar menerima keputusan itu Dan percaya Bahwa Allah akan menjaga mereka Seiring waktu Hajar dan Ismail mulai kehabisan air Dalam keadaan putus asa Hajar berlari-lari antara bukit sofa dan marwah Untuk mencari pertolongan Berulang kali memohon kepada Allah Pada akhirnya Allah mengabulkan doanya Dengan memancarkan mata air Dari bawah kaki Ismail Yang dikenal Sebagai air jam-jam Air ini kemudian menjadi sumber kehidupan Bagi Hajar dan Ismail Dan tak lama setelah itu Suku-suku Arab Mulai berdatangan Serta menetap di sekitar mata air tersebut Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan kuat Ketika mencapai usia remaja Datanglah ujian besar dari Allah Kepada Nabi Ibrahim Dalam sebuah mimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembelih putranya Ismail Sebagai bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan Menyampaikan perintah itu kepada Ismail Tanpa ragu Ismail dengan penuh kerendahan hati berkata Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah Engkau akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar Ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba Pengorbanan Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail Adalah simbol ketundukan kepada Allah Dan peristiwa ini diabadikan dalam ibadah kurban Yang dilakukan umat muslim setiap idul adha Nabi Ismail kemudian tumbuh besar Dan menjadi seorang Nabi Bersama ayahnya Nabi Ibrahim Ia membangun Ka'bah di Mekah Sebagai tempat ibadah bagi umat manusia kepada Allah Ka'bah menjadi pusat ibadah haji Dan peran Ismail dalam pembangunan Serta keimanannya kepada Allah Menjadi warisan penting bagi umat Islam Kisah Ismail mengajarkan ketundukan Kesabaran dan ketaatan penuh kepada perintah Allah Serta menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan Yang penuh dengan ujian dan tantangan Demikian kisah singkat Nabi Ismail alaihissalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh